Oke selamat sore teman-teman semua Assalamualaikum, Astung Karam Om Santi, Salam Sejata, Shalom bagi kita semua Pada sore hari ini saya berada di tempat yang sangat-sangat indah sekali ya Di daerah lautan Ya bukan lautan maaf Di samping pesisir lautan Di sini saya akan memperkenalkan Bagaimana cara untuk kalibrasi Sebelum kita menerbangkan drone SJRC F11 Pro 4K Kira-kira sebelum kita menerbangkan Kita harus melakukan kalibrasi Karena kalau tidak melakukan kalibrasi Maka drone itu akan susah dikontrol Dan bisa juga dia terbang jauh kemana Dan mungkin menabrak apa atau jatuh kemana dan rusak Dan akan menjadi satu penyesalan yang ya mungkin kita harus beli lagi Dan teman-teman sebelum kita lebih jauh untuk menjelaskan Maka saya akan menjelaskan Kira-kira sedikit saja Tidak terlalu susah untuk membuat kalibrasi ini Langkah-langkahnya juga tidak begitu banyak Dan sangat mudah Dan saya akan menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana untuk melakukan kalibrasi yang baik Sebelum kita menerbangkan drone kita Agar bisa landing kembali ke tempat kita berada Dan drone kita juga bisa kembali ke tangan kita Dan tidak pergi jauh ke tempat lain ya Oke kita mulai teman-teman Terima kasih dan sebelum memulainya Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share ya Terima kasih teman-teman Oke kita mulai Dengan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga icon loncengnya Like, comment, dan share Kita memulai Kita pertama kita hidupkan dulu Tombol pada drone Kita on-kan dulu Ya Kalau dia sudah hidup Maka yang kedua Dan sini kita lihat Lampunya merah Kalau lampunya berwarna merah Berarti drone itu belum bisa kita naikkan Karena lampunya berkedip-kedip Di sini juga ada Itu belum bisa kita naikkan Di sini kita harus mengkalibrasi Kalau kita tidak mengkalibrasi Dan kita menaikkan drone ini dalam keadaan merah Maka drone ini akan pergi ke mana Arah yang dia pergi dan tidak bisa dikontrol Oke teman-teman Ini seperti begini Kalau lampu belum dikalibrasi Lampunya akan merah Berkedip-kedip Kedip-kedip seperti ini ya teman-teman ya Dan yang kedua Kita hidupkan Tombol Pada remote Dan pastikan GPS-nya bernyala Pada lampu hijau Nyala ya GPS-nya ya Harus nyala Jangan sampai GPS-nya tidak bernyala Dan yang kemudian kita hidupkan Handphone kita Dan kita harus mencari Internet Wifi-nya Dan yang Dan kita harus lihat SGF Pro 4K-nya harus muncul Yang di aplikasi yang sebelumnya sudah kita download Ini ya Kalau sudah oke Kita lewatkan Dan kita kembali ke SGRC Nah Jika muncul Ijinkan sekali Kita harus tekan Ijinkan sekali Oke Dan kita kembali lagi ke F11 Oke Dan kita balik ke Kontrol Nah Oke Kalau sudah dalam keadaan begini Sekarang kita mulai kalibrasi Pada saat kita mulai kalibrasi Ingat Posisi tangannya Jangan ke bawah Tapi ke atas Seperti gini Nah Maka akan muncul seperti ini Level Calibrasi Oke Teman-teman Level Calibrasi Tangannya seperti ini Nih Ke atas ya Kesini ya Sudut ini Sudut ini ya Ini ke sudut sini Ini ke sudut sini Muncul ya Oke Disini kita mulai kalibrasi Oke Dan kita mainkan remote ini ke atas ya Kalau mau kalibrasi Nah Nanti akan muncul seperti ini Level Calibrasi Dan pada saat itu Lampunya bergedit seperti ini Teman-teman Ini waktu kita akan melakukan kalibrasi Dan yang kita lakukan adalah Kita memutar seperti ini Pertama Diputar Diputar Setelah di layarnya Dibilang oke Kita ganti lagi posisi mutarnya seperti ini Setelah kalibrasinya sudah berjalan dengan baik Oke Maka lampunya Lampunya akan seperti ini Posisinya Tidak lagi bergedit Dan tidak lagi berwarna merah Dan kalau lampunya sudah berwarna seperti begini Dan tidak bergedit lagi Ini artinya bahwa Dronenya siap diterbangkan Dalam posisi Oke untuk diterbangkan Jadi kira-kira seperti itu teman-teman Dan di layar handphone kalian akan tertulis Ready to fly Itu berarti Dronenya siap untuk diterbangkan Dan sudah melewati langkah kalibrasi Jadi kira-kira seperti itu saja teman-teman Proses atau langkah-langkah Kalibrasi yang benar pada SJRC F11 Pro Burki Dan sekarang kita coba ya Mari kita hidup Coba lihat Kita hidupkan ya Oke Dan kita naikkan Ya kira-kira itu Dan pererbangan anda Sukses Oke teman-teman Sudah kira-kira seperti itulah penjelasan sederhana Dari kami Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang pemula Yang misalnya memiliki drone SJRC F11 40 Pro Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Sampai Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!